Hai semuanya, Mas Banggol di Swan Zone dan ini adalah salah satu smartphone terbaru dari Samsung untuk seri A dengan harga yang paling murah ini kelas MP Delightful ini adalah Samsung Galaxy A04 di harga 1 jutaan ini apa saja yang menarik dari Galaxy A04 ini? apakah layak kita beli? langsung aja mari kita bahas dan let's go! Samsung Galaxy A04 ini tuh dibanderol dengan harga 1.499.000 rupiah untuk varian 332GB dan 1.799.000 rupiah untuk varian 464GB untuk varian warnanya kalau misalnya gue cek di websitenya ada yang namanya Orange Cooper tapi biasanya sebut Cooper doang ya kemudian ada Black dan ada Deep Green jadi kalau misalnya kalian pilih kalian bisa pilih sesuai dengan selera kalian masing-masing di box pembeliannya ada device-nya Galaxy A04, kemudian buku panduan kartu garansi, kemudian ada SIM ejector dan ada adapter charger 15W ini lumayan udah dikasih adapter charger 15W karena sebelumnya itu dikasihnya itu 7,5W jadi ini udah oke ya kemudian ada juga kabel Type-C nah ini menarik ya karena di harga 1 jutaan untuk kompetitor lainnya masih menggunakan micro USB tapi ini sudah menggunakan USB Type-C terakhir ada kartu pendata komsel yang dibundling di paket pembeliannya salah satu hal menarik yang dimiliki HP ini selain punya layar yang luas kemudian baterainya gede di 5000 mAh kemudian bisa kita upgrade storage-nya micro SD-nya ya sampai 1TB HP ini juga sudah dilengkapi dengan kamera beresolusi 50MP buat kalian yang suka foto detail fitur 50MP-nya ini tuh gua rasa bisa kalian maksimalin ada 2 buah kamera belakang dengan resolusi 50MP bukaan lensa f1.8 dan kamera satunya lagi depth sensor 2MP f2.4 sementara untuk kamera depannya beresolusi 5MP dengan bukaan lensa f2.2 untuk hasilnya di harga 1 jutaan ini sudah sangat cukup hasilnya cukup jernih detailnya dapat dan warnanya juga menurut gua ini gua suka ya warnanya udah oke walaupun kadang emang kurang konsisten warnanya tapi kalau kita coba foto beberapa kali sampai dapat yang pas hasilnya sudah sangat baik perlu diingat lah ya karena ini tuh harganya 1 jutaan aja jadi kalau misalnya kalian ngejepret gitu jangan harap langsung itu tuh hasilnya bagus pengalaman gua kadang mesti kita naikin dulu eksposurnya atau enggak kita turunin dulu gitu ya supaya bisa menghasilkan foto yang bagus jadi buat kalian yang suka foto landscape hasil foto 50MP-nya ini tuh bisa kita crop supaya bisa mendapatkan framing atau objek yang pas tapi untuk aktivitas harian gua selama gua coba ya dua kamera belakang hape ini tuh sudah sangat cukup di mode autonya kita bisa melakukan zoom sampai 10 kali dan kita juga bisa menghasilkan foto bokeh dengan menggunakan fitur portrait sementara untuk selfie-nya kalau di kondisi cahaya yang cukup hasilnya udah cukup bagus di harga 1 jutaan dan untuk perekaman video baik kamera depan ataupun kamera belakang mentok di kualitas 1080p di 30fps secara keseluruhan menurut gua hasil kameranya ini tuh bisa dibilang bagus banget enggak dan jelek juga enggak ya bisa gua bilang hasilnya tuh pas untuk harganya karena perlu diingat ini adalah hape entry level nah berikut adalah hasil kameranya Galaxy A04 silahkan teman-teman nilai sendiri dan gua tunggu komentar kalian di kolom komentar selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Dibandingkan dengan kompetitornya yang di harga 1 jutaan juga. Kalau misalnya kalian perhatikan, desain HP ini tuh menarik ya. Tapi bisa juga gue bilang ini tuh nggak menarik ya. Kenapa? Karena di saat yang lain mengadopsi desain dengan pinggirannya tuh kotak di harga 1 jutaan, Samsung masih menggunakan desain yang seperti ini. Dengan pinggiran yang masih melengkung. Sepertinya Samsung sengaja ya, untuk pengguna di harga 1 jutaan, Samsung ingin memberikan kenyamanan ketika menggenggam HP ini. Dengan cara desain melengkung agar ergonomis ketika digunakan dalam durasi yang cukup lama. Apalagi dimensinya juga masih terbilang cukup tipis untuk sebuah smartphone yang punya kapasitas baterai 5000 mAh. Di harganya ini jelas ya, materialnya tuh yang digunakan ya polikarbonat atau plastik. Tapi poin plusnya, plastik itu biasanya tuh ya durabilitinya tuh bagus. Kemudian tahan goresan juga dan bisa tahan banting juga. Jadi itu poin plus biasanya yang dimiliki sama smartphone 1 jutaan. Bahannya polikarbonat. Dan ini emang build quality-nya bagus banget, solid banget. Di sebelah kanannya ini tuh ada tombol power dan volume rocker. Sementara di bagian atasnya ini tuh ada lubang microphone, di bagian kirinya ini tuh ada slot SIM dedicated dan microSD yang bisa kita tambah sampai 1TB. Ini memudahkan pengguna ya, mengupgrade penyimpanan jika dirasa masih kurang. Di bagian bawahnya ada portik audio, lubang microphone lagi. Hmm menarik ya, jadi di harga 1 jutaan, HP ini punya 2 buah microphone. Mantap! Terus ada port type C, dan ini menjadi nilai plus juga ya, karena di harga 1 jutaan, kompetitor sebelah masih menggunakan micro USB. Sementara ini sudah menggunakan USB type C, yang mana selain nge-charge-nya mudah dan transport datanya juga cepat, nge-charge-nya juga lumayan cepat. Terus ada lubang speaker ya, tentu ini belum 2 speaker, mengingat balik lagi ya, ini harganya 1 jutaan. Tapi menariknya nih, kita bisa menikmati kualitas audio dengan Dolby Atmos, dengan kualitas Dolby Atmos ketika kita menggunakan headset kabel. Untuk spek kunci lainnya, HP ini tuh menggunakan chipset Mediatek Helio P35, dengan RAM 4GB, dan storage 64GB, dan kalau masih kurang, kita bisa menambahkan microSD sampai 1TB. Menggunakan sisma operasi One UI Core 4.1, berbasiskan Android 12, dan tentunya baterai 5000 mAh. Untuk layarnya ini tuh punya desain Infinity V Display, dengan berukuran 6,5 inci, dengan panelnya ini tuh PLS LCD. Jadi ini tuh sebenarnya setara dengan IPS, cuman PLS LCD ini tuh dibuatnya tuh oleh Samsung sendiri. Dan untuk kualitasnya, menurut gue ini kualitasnya udah cukup oke ya, walaupun ini tuh masih HD+, yang punya rasio 20 x 9. Tapi ini tuh untuk kualitasnya menurut gue ini masih oke banget, tapi balik lagi, ini tuh adalah HP entry level ya. Yang jelas dipakai nonton, layarnya ini tuh masih sangat nyaman, dan bisa menampilkan gambar dengan sangat baik. Warna yang dihasilkannya juga masih sangat nyaman di mata, saturasinya juga cukup pas, dan untuk detail gambarnya juga sudah terbilang sangat cukup. Dari segi pemakaian, selama gue menggunakan HP ini, Galaxy A04, menurut gue HP ini tuh sudah bisa menjalankan, ataupun melakukan tugasnya dengan baik sebagai HP entry level. Malah cenderung nih, bisa gue bilang HP ini tuh, ya, bagus untuk di kelasnya. Apalagi dengan One UI Core-nya, aktivitas di HP ini tuh jadi sangat nyaman dan seamless, memberikan kenyamanan ketika menggunakan HP ini. Terlebih lagi, ini tuh kan versi Core-nya ya, yang mana sudah disesuaikan untuk HP-HP Samsung dengan performa entry level. Menjalankan aplikasi seperti multitasking, mulai dari browsing, aktivitas kasual ya, kemudian buka-buka email, nonton Youtube, sedikit edit-edit foto. HP ini berhasil menjalankan tugasnya dengan sangat baik dan lancar. Asalkan, jangan banyak-banyak banget ya, download aplikasi ataupun download game. Menurut gue seperti itu, oke? Jadi jangan banyak-banyak banget download aplikasi ataupun game. Download aja aplikasi ataupun game, ya, sesuai dengan kebutuhan. Supaya performa di HP ini tuh masih terjaga. Sekarang gue coba untuk bermain game. HP ini tuh bisa menjalankan game Mobile Legends dengan baik di kualitas grafis high. Gambar masih terlihat cukup bagus dan playable. Layar cukup sensitif dalam respon sentuhan jari. Sehingga membantu kita menjalankan game dengan baik dan nyaman. Tapi gue saranin ya, untuk gunakan settingan yang sedang-sedang saja. Jadi, kalau misalnya kalian bermain dalam durasi yang lama, mending gunakan settingan yang sedang saja. Supaya performanya tetap terjaga dan kalian juga tetap nyaman bermain game di Galaxy A04 ini. Kemudian dengan kapasitas baterai yang besar, game ini tuh bisa dimainkan dalam waktu yang panjang. Karena baterainya ini tuh yang punya kapasitas 5000 mAh. Nah, sekarang gue pakai untuk aktivitas harian. Dari percobaan gue menggunakan HP ini untuk nonton YouTube, buka sosmed, browsing, cek email, sesekali main game, sampai foto-foto, ternyata memang HP ini tuh awet banget. Bahkan kalau gue gunakan fitur forward shaping mode, HP ini tuh semakin bisa bertahan lebih lama. Untuk aktivitas yang biasa gue lakukan, HP ini tuh bisa bertahan sekitar 2 harian. Tapi balik lagi, semuanya ini tuh tergantung aktivitas kita masing-masing. Dan karena chargernya ini tuh sudah 15W, adaptive fast charging, ini bikin kita gampang nge-charge tanpa nunggu lama-lama. Jadi, kita bisa kembali melanjutkan aktivitas dengan mudah. Dan untuk 2 single charge-nya, dari kondisi 0 sampai 50%, ini tuh sekitar 1 jaman lebih sedikit. Oke, baik, kesimpulannya. Selama gue menggunakan HP ini, Galaxy A04, menurut gue, ini adalah HP sejutaan yang cocok untuk segala aktivitas. Untuk casual user, admin online shop, orang tua, anak sekolah, atau dijadikan secondary phone juga, HP ini tuh cocok. Karena selain punya harga yang terjangkau, kamera HP ini juga sudah 50MP dan bisa juga foto bokeh yang mana ini sudah sangat cukup untuk kebutuhan harian. Kalau dirasa story-nya kurang, dengan mudah kita bisa menambahkan microSD sampai 1TB. Jadi, simpan data foto, file-file dokumen, video, ini bakalan bisa lebih banyak. Karena kita bisa menambahkan sampai dengan 1TB. Selain itu, One UI Core di HP ini juga terasa seamless, sehingga bisa ngasih experience lebih daripada harga yang ditawarkan. Menurut gue seperti itu ya. Jadi, itu saja video kali ini. Kalau misalnya kalian tertarik, langsung aja cek link-nya di kolom deskripsi. Dan kalau misalnya kalian ada pertanyaan, Bang, bagaimana bang ini-ini-ini-nya? Langsung aja ditulis di kolom komentar, ataupun DM gue di Instagram, oke? Oke, itu saja video kali ini. Semoga bermanfaat. Gue pamit dan bye.